Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil'alamin basyira wa nadhira wa da'ian illallah bi idhnihi wa sirajan munira ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan takunu lana indallahi dhukhra wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi wadu'atahu umuhu sajidan hamidan syakira Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin afdolil khalqi walwara wa ala alihi wa ahli baytihi wa ashabihi shalatan wa salaman kathira subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana inna ka antal alimul hakim amma ba'adu'at hadratal muhtaramin ulama'an al-amilin al-mukhlisin hinggang sangat kula ta'zimi kula suwuni pangestu sehobarukah doaipun hinggang tansah dipun muliakan Allah segunging para alim para kiai para ibunyai masyayikh asatid sesepuh ukibini sepuh yang saya hormati Bapak Bupati Malang atau yang mewakili dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang yang hadir malam ini Bapak Jamat beserta seluruh anggota musbika Bapak Kapolsek dan seluruh anggota Bapak Dan Ramil dan seluruh anggota yang saya hormati Bapak Kepala Desa Setia Perangkat Desa Ukitoko-toko masyarakat yang kami nulia konca-konca panitia yang saya banggakan adik-adik remaja para bapak para ibu para sedere dulur-dulur kulo ikhwah fiddin yang saya hormati rahimakumullah Alhamdulillah pada malam hari ini biiznillah wa iradatihi kita dikumpulkan Allah dihimpun Allah di majlis yang sangat mulia dalam rangka hormat peringatan maulid Nabi Agung Muhammad s.a.w kita bersilatur rahim sekaligus bertolabul ilmi dengan harapan mudah-mudahan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik semakin dekat kepada Allah s.w.t dan semakin dirindukan oleh syurganya amin Allahumma lebih-lebih malam ini kita berada di majlis yang oleh Rasulullah disebut sebagai Raudotul Jannah taman syurga karenanya mari kita awali ngaji malam ini dengan bersama-sama icir tanduran suargo supaya malam ini kita bertemu di taman syurga dunia kelak di akhirat kita pun akan bertemu di taman syurga akhirat amin Allahumma apa itu Raudotul Jannah tanduran suargo memperbanyak amal soleh memperbanyak ibadah terutama zikir moga sarang-sarang kita maus baqiyatu sholihat tasbih tahmid tahlil takbir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sama-sama kita baca empat kali moga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wa la ilaha illallah walhamdulillah wa la ilaha wa la ilaha illallah wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha hidupnya mudah-mudahan mudah-mudahan segera memberikan makhroja jalan keluar yang terbaik mungkin diantara jamaah yang hadir atau keluarga dari para jamaah ada yang sedang sakit nembenan dan gerah apapun penyakitnya mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan mungkin diantara jamaah diantara jamaah kreditan tanggungan utang berapapun nominalnya mungkin saya istiallah cepat menghidalan sehingga sakit melunasi terbebas jamaah sekalian rahimahkumullah secara umum penyakit ini ku onten kali wanten penyakit zohir wanten penyakit batin diulang wanten penyakit zohir wanten penyakit batin ada penyakit jasmani dan ada penyakit rohani penyakit zohir itu berbeda dengan penyakit batin penyakit jasmani sece kalau penyakit rohani penyakit zohir atau penyakit jasmani itu penyakit rogo penyakit awak penyakit badan, penyakit tubuh contohnya kayak watok menggo, bele dengkek, linu ngelu, panu, kadas, kurap koreng, rangen, pelentingan, kutilan bubulan udunan, gudikan curekan itu penyakit dohir atau penyakit jasmani penyakit batin atau penyakit rohani itu penyakit roh, penyakit hati penyakit moral penyakit karakter penyakit akhlak atau penyakit mental contohnya kayak takabur, ujub, sumah, ria hikat, hasut, tomah macam-macam bapak ibu, barujama'a, rahimahkumullah sifatnya penyakit dohir, gak podo karo sifatnya penyakit batin watak-watak kane penyakit jasmani botan sami kalih watak-watak kane penyakit rohani nek penyakit dohir utawa penyakit jasmani niku sifatnya sing penyakitin krosoloro tonggo-tonggo ne botan ngerasakno wong lio botan nopo-nopo masyarakat luas belas orang ngerasakno sing krosoloro namung sing penyakitin sece karo penyakit batin penyakit rohani niku aneh sing penyakitin niku botan krosoloro sing penyakitin gak ngerasakno loro tonggo-tonggo ne sing kemeng wong lio sing teng teng masyarakat sing pu yang fahamno pembodan durung tak terangno kok faham keminter oke biar mudah difahami saya kasih contoh saja penyakit dohir atau penyakit batin penyakit dohir atau penyakit jasmani itu sing penyakitin krosoloro tonggo ne koncone wong lio masyarakat buatan ngerasakno contoh anak tanggo sampeyan udunan yang udunan kawwad bi sak terong udun milenium delunding sak terong niki sing penyakitin udun ya kemeng sing penyakitin sing udunan ya krosol kemeng tayang 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 sambatnya ngeruoro kan aneh bapak sidi k 청 wong lio tonggo-tonggon diorang rasa no wong lio peringas peringis malah aduk kurewa mas utawa penyakit jasmaniku sing penyakitin krosoloro mula tambanane gampang pengobatannya mudah sing penyakitin krosoloro gak betah lorone gelemtombo pengen waras berobat karo pdw seji karo penyakit batin penyakit rohani penyakit akhlak penyakit mental niki kan aneh sing penyakitini gak kroso tanggone wong dio masyarakat sing rasakno loroh contohnya ngeden umpomo dikone disane sampeyan nikonok maling kalau takon kiro kiro sing rasakno susah malingin apa masyarakat masyarakat sing rasakno sumpek malingin apa masyarakat 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 sing rasakno susah padahal jane sing penyakitin ini ku malingin apa masyarakat sing gak waras malingin apa masyarakat malingin sing penyakitin malingin sing gak waras tapi sing rasakno loroh sumpek bingung masyarakat padahal sing gak waras malingin hadirin rahimahkumullah maling ini ku gak waras kok gak waras nggih maling ini ku umpomo kok diknin duwe barang yang dicolong uang mesti dikne gelo maling ini maling ini ku berarti gak waras kena penyakit mental maling ini maling ini ku duwe barang dicolong uang gelo lo kok mentolong nyolong barangnya uang berarti orang waras kena penyakit mental malapun bapak-bapak mental kulotanglet khusus ibu-ibu jawabannya sing banter nek jawabnya gak banter gak diteruskan ngajini oke oke jawabnya kita banter deal deal ibu-ibu non sewo penjenengan nek dirasani uang ngoteniku gelo nopom badan gelo non sewo ibu penjenengan nating ngerasani uang nopom badan berarti kak waras nipu kena penyakit mental ibu ibu penjenengan nonek dirasani uang gelo lo kok mentolong ngerasani uang berarti orang waras kena penyakit mental masyaallah emane ibu-ibu keromengan kena ki ayu-ayu tapi kok dah gendeng kena penyakit mental ngoteniku nek karo piantun sepuh bien cukup disederhanakan dengan kalimat nek awakmu dijiwit uang krosoloro luar biasa luar biasa piantun sepuh bien lek nuturi sederhana tapi penuh makna sepele kaya dalam menasehati tapi mengandung nilai filosofi yang sangat tinggi panjangnya kondalil raja kaya wang saiki kola ta'ane kala sallallahu alaihi wa sallam gak iso cukup dengan nek awakmu dijiwit uang krosoloro ya jok njiwit uang wow ternyata itu menjabarkan bawah man la yarham la yurham sepuh wangi orang duwe walas marang wong lio ya gak bakal diwalasi dening wong lio digai bahasa sederhana nek awakmu dijiwit uang krosoloro ya jok njiwit nek awakmu dirasani uang kroso gelo ya jok ngerasani ibu nek awakmu nyelatu wong nek awakmu dicelatu wong rumong somangkel ya jok seneng nyelatu bapak-bapak nek awakmu duwe barang dicolong wong kok gelo ya jok nyolong barangnya bapak-bapak nek awakmu duwe bujo di bapak-bapak nek awakmu duwe bujo dirusui wong awak muka gelo ya jok ngerusui bujone subhanallah ni ku biantun subhanallah so wadrahana pancanya nek dibanding no wong biyan karo wong saniki pinter wong saniki gimana betul pengalaman ni luwe pengalaman wong saniki gimana betul hmm perekonomian ni wong biyan karo wong saniki luwe makmur perekonomian ni wong saniki gimana betul biyan sak kampung omah si ngonok tv ini kena dihitung saniki omah si ji tv ini loro teluh biyan sak desa uwang si duwe sepeda montor kena dihitung saniki sabenirung duwe sepeda montor sugie wong biyan kalih wong saniki luwe sugie wong saniki gimana betul biyan iku bapak ibu leono wong loro iku penyakitnya roto roto mergok kurang mangan pancanya gaunak dipangan nganti kaliran jadi penyakit mula biyan anak wong loro karo keluargane dituturi dihitung hal ini apa maku makan sakit bencpet waras masya ga enak enak dipeksa makan sakit bencpet waras dikongkan makan sakit mergok pancan loro nih kurang makan saiki kena wong loro nek nuturiya seje mulane tau mulane sembarangnya jodibadok oh po po diuntali kabih mulane gering itu sian yang sakit dibutuhkan seperti mantri diparingi obat nonton itu kalih mantri ini dituturi zaman itu cepat mari cepat waras mangana ini mangana ini nonton saat ini ada orang lorak dia mau nanggone dokter mari dikai resep kalau dokter mesti diomongi ojok makan ini ojok makan ini ojok makan ini ini gak boleh dipangan kolesterol ini orang boleh dipangan darah tinggi ini ojok dipangan dia bet ini ojok dipangan garaik kena asam aurat anjen penyakitnya wongsa ini kumarga kageyan kageyan oke pengalaman pengalaman wongsa ini tapi pengamalan menang wongbyen wongbyen ini ilmu ini orang pati agah kadang-kadang tapi amalese teman prinsipe lal ilmu illa bil amal ilmu gak ada arti ini tanpa diamal orang ada ilmu tanpa amal orang ada amal tanpa ilmu kabeh ilmu diamali kabeh amal di ilmoni ayo diulang bareng-bareng kabeh ilmu diamali kabeh amal di ilm subhanallah kandalil raiso bu orang harap munik hasbullah dati kasbullah suab dati sungab abdul rozak yadul raja ada orang wahing karep alhamdulillahi robbil alamin yang mergok gak bisa ahing andul amin oke diang siin arep ngucap la hawla walaku wadzaila billah gak bisa diunek no lo 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 kuwata tapi mantap kalau kita mendengar fasil yang sangat sakit kalau kita lakukan kita mendengar selamat menikmati selamat menikmati dan menampil jasad dan menampil berat dan menampil dan menampil selamat menikmati selamat menikmati saya mengajikan saya senang uri-uri pitu terluhur saya mengungkap dalam gaya pengajian saya sering saya selamat menikmati Allahumma salli ala muhammad saya selamat menikmati saya selamat menikmati saya selamat menikmati persuwaan ya itu mau nanti yang jaluk suwaan ya itu nanti yang disarat ya itu nyuwan syarat lho kaki nopo mbah kulo sakit ya itu gerah nopo nge niku madara ini wato sekali gegerin tuh wocor kenceng buatan mentola nih ngali oke rantau sehantawes kulo pundutnya toyo sak gelas, sak menten ini gelasnya kira-kira enggak, enggak, saya tahu kok khawatirin, enggak, aku kasih contoh kok kalau pundutnya toyo sak gelas, maten-maten, kalau sakinkan fatihah, hanya nungiswa fatihah, a'udhu billahi minas syaibwanirrojim, bismillahirrahmanirrohim alhamdulillahi rabbil alamin alrahmanirrohim imaniki yaumuddin, iya kena'amuduwa iya kena'sta'in, ihdinas syuradul mustaqim, syuradul ladhina an'amta'aneihim khairil ma'udhu bi'aneihim alhamdulillahi 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 subhanallah oleh telung dino tiangnya ma'udhu melihkan gula gak ada gula, kopi, rokok aku bati bati ibu banyak satu gelasnya gula, kopi, rokok ada gula, kena'amplopi, ngeru di sini duit kan biasa orang suan kiai kan gak duit orang keromengan yoleh mbeanto bati ibu alhamdulillah nomor siji bati nomor loro alhamdulillah diparengi waras jadi semua ngulau ten ati mantan-mantan semua ngomongan terus yang nge 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 ngomongin bati namun ma'udhu aku mongongin teman-temankan diri ngomongin sarat merkit inna lillahi wa inna ilaihi rasanya subhanallah di rumah saku gula kopi itu saking bunganya diparingi waras gak ada yang persekota sholat mayat aku tanggleti tiyangnya syaratnya gak diombeknya sampun ya menter aku kan yang izin itu bu nambahnya orang mari tambah mati aku tanggleti lele mau ngombeknya piye turinya kan sedihnya telung sendok ini sampun sedihnya telung sendok lalu yang bukawe sendok apa? sendok teh lah itu salahmu karepku sendok makan sendok teh itu dosisnya kurang padahalnya per korona jadi gitu, orang biannya ada orang kalau lorong untuk yang nyewa yang gua yuk ada orang bu tapi waras mbah untuku lorong mbah gak kuat cenut-cenut yorene tak damonane sang di sang lorong sang ngisor apa sang dukur sang ngisor mbah dipenek dipenek terus ditungani bismillahirrohmanirrohim godong pari godong walo oramari tambah habu sebulno insyaallah di jotosi sampe ibu bapak selamat sekalian rahimahumullah keran ten penyakit batin ni ku sing penyakitin norak rosa sing penyakitin ni u gak ngerasa no mulane dandan-dandan batin ni ku angel nambani penyakit rohani ni ku ewo repot soale nopo sing penyakitin ora kroso tiang le mpun kenek penyakit batin penyakit rohani ruwe pot tambah nane mulane ojo kaget onowong orapati pinter rumongso pinter onowong orapati ganteng rumongso ganteng onowong orapati ayu rumongso ayu onowong orapati berjuang rumongso berjuang so kaget onowong orapati abik tapi rumongso abik hmm aku ki wong abian mas masak kampung ya seneng kabeh karo aku soalnya aku abian aku karo sapa-sapa ya abik ini ngurusan apa ya aku yang ngurusi gak aku, gak ngira beres malah ini uang-uang ini tak tinggal susah ini gak wong aku padahal tangga-tangga ini kapan bongkone wongiku karenanya rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasalam dipenutuskan oleh Allah ini ku misi utamanya nambani penyakit batin dan 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 akhlak bapak ibu para saudara jamaah rahimah kumallah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak sesungguhnya aku diutus Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah akhlak-akhlak yang mul-ya dan ini piantun seposien ini cara pendidikan akhlaknya sederhana tapi mengenang halo halo cukup dengan kalimat-kalimat yang sederhana contoh ini awak mulik duwe gawe apa wae ojo nganti ora selamatan arep ngelakoni apa wae gawe selamatan tujuannya ya supaya diparingi supaya diparingi selamat lu niku asli nilak njabar ke as-sodakotu tadfaul balak sodakoh niku saget nolak balak sodakoh niku saget nubih hagen sangking bencana sangking belahi sangking musibah malapetaka orang ini kita lihat diomongilah gak percaya eh apa hubungannya maksud aku tanpa bondong itu ada duit nilak balak orang ada hubungannya orang ada hubungannya tapi kan nyata halo uang ini ahli sodakoh kok misalnya ada uang ya ahli sodakoh misalnya tempat sepeda montor aku jam, menit, detik, detik tiba laku sak durungnya budal dia ngerti sodakoh laku pasti tiba bisa dibusek jadi selamat ketolak sodakoh eh ramah suakal masak orang ramah suakal nyata wajib dipercaya tiba-tiba tiba-tiba di tengelit jadi pelajaran masuk akal apa ini yang batal di wudhu apa ngapun tidak iya ngerti ini yang batal di wudhu terus ngerti, orang yang ngerti bokong di wudhu yang diriupi kok rai jadi kok ramah suakal ini beribut kok akhirnya ini loh bener yang ngerti bokong tapi di wudhu yang diriupi rai alhamdulillah rai kok terima gak tau protes engkau mau rai protes ya repot nah iya orang yang ngerti bokong di raupi yang mesti ini bokong yang ngerti bokong yang ngerti bokong yang ngerti bokong yang ngerti bokong yang di raupi wajah secara hukum ada seisu hilang pada kalau sampai yang lorong meripat kepingin waras mau rai penteri dengan menunggu yang lorong meripati yang disontek lu nggak mati yang disontek bokongnya tapi meripati waras understand understand itu yang bian itu seneng selamatan mulai selamat-selamat bian itu tidak ada bencana, tidak ada musibah, tidak ada malapetaka itu seneng selamatan kalau saya ingin menikah bu kalau saya lihat orang bian itu sangat seneng selamatan dia tidak berkat itu tidak ada berkat siji itu tidak ada 10 tidak berkat siji itu 10 nah orang keromengan saya ini kecerdasan tidak siji cukup kalau saya berkat 10 jadi tidak siji dipecah dengan mangkok biar campur banyak diulat terigu telungkilo di dadar saya tipis 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 misalnya dadarnya tipis bisa dirisi menek menek ngerisiku ya cili cili betonnya siji suruh 10 suruh safar honor bubekasan mulutan rejepan megenggan poso Nuzulul Quran Maleman Riyoyo Kupatan Arab Rabi Lamaran Kawinan Sepasar Pendak Dino Bujune Meteng Bujune Manak Jenak No Anak Nyunat No Anak Ngerabe No Anak Anak Seng Dirabe No Anak Seng Dirabe No Manak Orang Mari Mari Selametannya Orang Wais Wais Mulani Uribe Selamet Selametan No Tuntunane Awak Mule Selamatan Gawe Tumpeng Tumpeng Itegase Pitutur Kanggu Anak Putu Tumpeng Limang Waktu Membang Lih Mung Lakoni Sholat Limang Waktu Membang Hujung Antipot Hujung Antipedot Hujung Antipedot Hujung Antipedot Hujung Antipedot Hujung Antipedot Hujung Antipedot Hujung Antipinggal No Terima Disederhana No Tumpeng Mergobian Cora 3 Ayat Koran Durungi Sok Nerima Kaumbama Didalili Aqim Assalaat Nidunuk Al-Shamsi Al-Ghasaq Al-Layni Wa Kur'an Al-Fajr Inna Kur'an Al-Fajr 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 muda bian durung rimau teh cukup di gawe tum tum eh apa mulai gawe tumpeng, dure lincip lendur sing lincip itu diarani buceng tegasnya apa? nyebut sing kenceng segera berkatannya di wadai godong gedang dibentuk wapi diarani takir ini ku janjane karpet takir maknanya pepiling kongkong ngakeh ngakeh nol zikir ada 6-6 saat ini dipleset tumpeng, dure pinis ometu kudu mempeng lengkur kok lincip diarani buceng, bingis om lebu kudu kenceng laku kan orang genah tuh terusan jan kok tapi ini ga kenceng, yurah bisa melebu tuh apa diusahaan lebuknya benang ini jarumnya ga kenceng apa ya bisa melebu ngomong lebu agama islamnya dikakon sing kenceng kok dikakon ini ihdinas sirokol mustahakim, dailan yang lurus yang lempeng kok, yang kenceng raleng bengkong kok ini nyelamati manten omahmu waneh ono janur janur yang aslinnya janur jauh sekolah panur cahyo dan padang dikakon ini padang dikakon ini selamat bagiom mulyon donyo akhirate manten dihias, wajah wajah dimana manten itu diarani kuwade ini ku pendungu, kuwade tujuannya mantene ben kuat barang yang gede ngomong lebu nggak enak ngomong lebu lu yang gede apa sama ini gak ngerti karep gua semua angin-angen dewi kuwade mantene ben kuat ngomong coba yang gede kuat ngomong ujian yang gede maka lewis kuat ngomong coba yang gede kuat ngomong ujian yang gede akhirnya mantene kuwade kuat ngomong kanugrahan dan kenikmatan yang gede understand ngomong kuyumu kok nggak enak embo halo mulani monggo tangguh nolak balak swanallah zaman pun akhir katah musibah dunyong pun tua salah satu penolakan apa sodakoh mulau ini ku termasuk bagian dari amal yang produktif amal yang pahalanya selalu mengalir tambah ke tambah ke tambah ke tambah ke tambah ke binjang ngunduhi dan gini akhirat milo monggo kanco-kanco panitia pembangunan masjid al-mukhlisin nyewon keikhlasan panjenengan sami aslinya niki orang kanku panitia kanku panjenengan sedoyo celengan panjenen sedoyo binjang diunduh sareng-sareng monggo bangke pulau moco siiran terus kalih ngisi infak kalih ngisi jariah sodakoh makai jendengan sareng-sareng maos sholawat burda halo huwal habibul ladhi turja syafaatuhu makai lagu ini huwal habib maulayasol ya rabbi bil mustafa ditambah tunggu ya arhamar rahimin kulau mau syiran rumien makai di ronce-ronce timak nani jendengan berinfak sambil nanti sarang-sarang bersolawat huwal habib maulayasol ya rabbi bil mustafa tambah tunggu ya arhamar rahimin allah mahasili ala muhammad alas tu aras sa'adat jam amalin walakin at-tuqaa walakin at-tuqaa lahiyas sa'id huwal habibul ladhi turja kurja syafaatuhu likulli liminal ahwalimuqtahimi pindah mulai huwal huwal sang pantar kuncang-kuncang panitia singkata purja syafaatuhu haulim minal ahwalimuqtahimi maulah maulah yaasalli wasal limdae yaa iman ala habibika khair ril khalqi kullihimi yaa rabbi bil mustafa yaa rabbi balih maqasidana balih maqasidana tambah tunggu yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin farrijal ala huwal habib huwal habib huwal habibul ladhi turja syafaatuhu Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Halo. Halo. Sampai. 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 Sampai jumpa. 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 itu mesti rasanya beda gak sama kalau ngelakoni api rasanya ini ngati tentrem tenang, bahagia tapi kalau ngelakoni elek mesti rasanya ini ngati gelisah, susah ibu ibu gak ada duitnya dewi kalau gak ada duit arisan rasanya podo beda tenang kalau duit nanti tentan arisan gelisah bapak, makan jatai dewi kalau makan jatai uang rasanya podo apa beda pak beda makan jatai dewi tenang, makan jatai uang celinguan ibu bawa uang sendiri sama bawa uang negara rasanya sama apa beda beda kalau bawa uang sendiri tenang bawa uang negara sumpuk sampai minggat di luar negeri rawani mulih lah koruptor-koruptor sekarang ganti bapak gak ada duitnya dewi kalau gak ada duitnya uang rasanya podo apa beda pak gak bisa jawab apa yang beda rasanya podo apa beda rasanya podo apa beda eh sakarapmu pasti beruang jangankan manusia kucing kucing lakoni barang genah kalau gak genah aku seje kucing gak ngelakoni barang genah apa makan pindang diparingi jiragane resmi ditempat biasa dia makan mesti tau wang dilakoni genah anteng lak makan khusu ngalah-ngalah soalnya wang krumangan sholat rata khusu sholat rima Allahu Akbar entul entul jenis-jenis gobek-gobek mencolot Allahu Akbar entul entul jenis-jenis gobek-gobek mencolot yurangannya sholatmu bendina yong sholat yang lengse gak-enggak Allahu Akbar supaya ruku subhanahu rabbil azim wa hamdi harbillah hamdi ngurung wana iku nangis gelondong temen narik yang gue rasa bapaknya bentuk gak gelondong ya Allah liman hamidah bapaknya geneng anak nangis gak ditolong Allah aku akbar awas aku bengira kira tak kei halo kucing kok ngelakoni barang orang genda mesti jelinguan ada pindang wis ditutupi rapet ditindian tep lo kok di okeh lo kok diungkat harap ngokeh harap ngukat mesti jelinguan mesti pendirangan pelirik-pelirik pendelik-pendelik dipaksa di okeh temen ada orang liwat seri wat peledet melayu mampu ndasewis melebus separuh batak padahal ndasewis melebus separuh kucing orang genda mulai sohanallah orang lakoni api ini ku ini orang api betah mengguning keapian kerasan melu kegiatan keapian oke orang islam yang api orang islam yang betah melu kegiatan keapian manggun keapian orang islam yang selamat orang islam yang betah manggun masjid kerasan manggun pengajian padahkara iwak yang selamat itu iwak yang betah kerasan manggun non juro banyu okeh orang iwak kerasan manggun banyak itu berarti iwak njaluk di goreng ayo dibalani ini orang iwak betah kerasan manggun non juro banyu itu berarti iwak njaluk ada orang keromengan orang betah di pengajian orang betah di masjid orang keromengan jangan lukti di nyumpang apunten ini desainnya apa di sini? nggak dirojo kecamatannya keromengan, seorang raho ngajir jodoh kok seorang raho pengajian sama ini, orang ngantel nah konsernya Dandutulnya orang ini raho ya orang berkara-kara papa pengen ruh makhluk yang jendengnya Anwar Zahid nanti tau orangnya, jadi biasanya orang berkirung suara ini kulhuweli sawain ya ngampungtun, saya ngampungtun ada orang ngelakoni keapian malah orang betah orang kerasan, ngelakoni keelekan malah betah malah kerasan, ini aku hati ini kuali hati ini? hati ini kuali ngapun itu? ada orang lanang hati ini kuali ini aku ngapun mengguning masjid, taruh canggroan warung, itu betah canggroan warung ngapun itu pak, ini aku hati ini kuali ngapun itu, lungguh jajar bu Joni Dewi itu rapati betah kudungalih, yang mampu kelek, yang ngopong ngapun itu, lungguh jajar karo rondo ini khusyuk, tau makninah ngapun itu, ngapun? ngapun itu, ngapun itu ngapun itu, ngapun itu termasuk bu Joni sampaian ngapun itu, ini aku berarti hati ini? hati ini? halo halo yana bang waduk, hati ini kuali ini konten mesti ini? bu eh, rati reken aku eh, nanti bang waduk hati ini kuali ini maju koran, karo rasan-rasan itu betah rasan-rasan maju koran ini usah lembar ini, usah ngapun-ngapun tapi le rasan-rasan, mulai jam walu itu kan jam suwala sih yang kuat mulai diluk, perkara anaknya mulai sekolah anaknya tegak sekolah saya mbah, aku tak mulai, saya mbah, nili anakku kok maring ini aku tak balik, bersambung ngapun itu, ngapun itu, ngapun itu kik rondo, rondo, mbah khas rumah tangga kerana ini kuya penting, rumah tangga itu kan masyarakat terkecil halo istri itu mestinya harus lebih hormat kepada suami daripada laki-laki lain istri harusnya mementingkan suami daripada orang lain bahkan lebih penting dari orang tuanya sendiri daripada orang tua kandung istri harusnya berhias cantik dan menarik untuk suami, bukan untuk orang lain betul? tapi yang itu lu hormat dengan orang lain terima kasih lu menting dengan orang lain terima kasih di mana orang lain terima kasih di mana orang lain di mana orang lain di mana orang lain contohnya ada yang terima kasih woi woi aku lu maka murah menurut ya tidak tidak teman terima kasih atas ketidakjujuran lo sampeyan ini loh, kalau bujo ragu lemboso, padahal bujo ngekei sembuh orang yang sampeyan tiga ioma, tiga i pakaian tiga i dua, dibelanjani saya dikeloni mani sampeyan sembarang-barang kalian, orang sampeyan bosoni, lepukul es, ngomong bahasani sama tiga i apa tau, kalau pokok enggak, saya gede, saya bujumu jangan kok subhanallah ibu ibu harusnya, seorang istri kalau udah punya suami, istri itu berdandan cantik, berhias menarik untuk suami, terutama di malam hari kalau lagi di rumah lepukul ngekebo gak usah ngeko ngangguk pakaian, rausah wernoh, lep make up lepukul pake lipstick lepukul pake parfum gak usah rupuk ini ketemu lanang lio ojak pencap ojak celemar ojak peringas ojak jendat ojak endel ojak kentir ojak letrek ojak mencelek jendat jendat ojak di rumah ojak itu biasa kuali ini ketemu di ngeko wahyu kabe gak usah ngelek kanggu sopo kanggu aku aku lo kareken soalnya wajahmu gak ada apa-apanya dibanding istriku ojak ngeko ojak temenku kuali mentu ayu ngeko yong ini lepukul di rumah yang menikri ayu ayu ngekene modele eh elah ayu paling-paling yuk yuk garengan nyangan-nyangan ini ngomain nganggu duster ini cerai kelek bedah rambutnya kelek mentuh yang serongat rambutnya tengik bisa apa ini orang lana aku tunjong krok halo ini sunnah mohon maaf istri itu harusnya disunahkan kalau lagi malam hari di rumah dan yang cantik menarik wangi terus mentuh bojo sama mentuh bojo ini keadaannya wangi bu enggak ruok-ruok jambauris sampai ong apa ngerai kita balik kuyuk bingung ngerapet kuyuk ayu-ayu kuyuk ini wangi namun doa bojo dan terus towa towa nopo ya towa ya pokoknya saman pedo sandinya dan terus towa 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 yong ini loh bu ngomong lanang yus paham sama mentuh dan terus pak pak kok sing lanang menang yuk balik dimana pak pak kok saya menangai mana pak pak tapi yuk tetap menjawab pak pak apa ini berarti saya durung paham mana pak pak apa durung ngerti si an balik dimana pak pak apa sih itu insyaallah bu jurni sampai ngini radunung ini radunung ya dicetak pak pak bengi aku kanggu pora le kanggu yuk monggo nang di eker eker ini ora kanggu aku yuk tak siapa ngomong tak gelek astagfirullahal azim aku tak sholat tak zikir tak wiridan bukankah kewajiban istri kepada suami itu luar biasa melebih kepada orang tua makanya rasulullah pernah mengingatkan ngabun ten andaikan diperbolehkan manusia bersujud kepada manusia tentu yang aku perintahkan adalah istri untuk bersujud pada suami likibari hak dihim alihim saking hak suami yang menjadi tanggung jawab istri andaikan diperbolehkan istri diperintah untuk bersujud pada suami maka Allah ridho kepada istri kalau suami ridho kalau suami gak ridho Allah gak ridho dengan catatan suaminya bener suami ini gak bener Allah nyepuro Allah nyepuro kepada istri kalau suami nyepuro maka mohon maaf istri meskipun ahli ibadah bagus ibadah menyakitkan suami suaminya gak ridho belum memaafkan keduluan si istri mati belum dimaafkan gak ridho suaminya maka istri seperti itu gak bisa masuk surga selamat menikmati